Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya Ogi Prastomiono mengatakan OJK telah menyampaikan surat penetapan pelanggaran terkait modal minimum. Ogi menyebut OJK akan melakukan monitoring secara ketat atas perencanaan pemenuhan modal yang disampaikan sebelas perusahaan. Dia menambahkan OJK juga dapat melakukan prudensial meeting dengan pengurus dan pemegang saham untuk mengetahui perkembangan terkait pemenuhan ketentuan modal minimum. Jika berdasarkan hasil monitoring sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan perusahaan belum memenuhi ketentuan modal minimum, OJK akan menyampaikan surat peringatan paling banyak 3 kali berturut-turut dengan masa berlaku masing-masing paling lama 2 bulan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih kerana menonton!